Intro Muhammad Farhan, siswa SMK Nasional Ulum Gegesi Kabupaten Cirebon disambut bakpah lawan, usai membela tim sepak bola Jawa Barat dalam pekan olahraga pelajar nasional 16 di Sumatera Selatan Farhan merupakan keeper andalan dari tim Jawa Barat dan sukses meraih clean seat dalam fase grup Dari delapan laga, Farhan hanya kebobolan tiga gol yang terjadi di delapan besar Popnas Sulawesi Selatan Di Popnas cabur sepak bola, Jawa Barat berada satu grup dengan Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur Namun meski gagal membawa nama Jawa Barat sebagai juara Popnas namun Farhan tetap disambut meriah oleh pihak sekolah dan para siswa karena sukses membawa nama Cirebon dalam kontestasi Popnas Pekan olahraga pelajar tingkat nasional di Sumatera Selatan tahun 2023 Temu tangan untuk Muhammad Farhan, kelas 12 TN1 Kepada Muhammad Farhan yang telah berhasil terpilih sebagai salah satu keeper terbaik Jawa Barat di tingkat Popnas Jawa Barat Yang kedua kami juga memberikan apresiasi kepada manajer Pak Iiq di Popda Kabupaten Cirebon Meski harus mengakui kekalahan dari Yogyakarta dengan skor 3-1 Namun Farhan mengaku bangga karena sudah melaju jauh hingga delapan besar dalam Popnas Sulawesi Selatan Saya penyaga gawang, waktu di posa grup saya clean sheet tidak kebobolan dan bisa menjorai grup Cuma pas di posa grup, pas di delapan besar itu saya mungkin belum rezeki ya jadi tim saya kalah sama tim Yogyakarta Mungkin buat perasaan saya, saya sangat bangga juga karena bisa sampai saat ini Sebelumnya belum, nggak nyangka juga bisa sampai saat ini Mungkin karena dukungan orang tua, dukungan sekolah, dukungan dari seluruh warga Cirebon juga Dengan prestasi olahraga yang menterang ini diharapkan banyak anak-anak di Kabupaten Cirebon yang mampu bersaing hingga tingkat nasional dan menjadi atlet kebanggaan masyarakat Cirebon Mohamad Solihin, LCTV Cirebon